Jatuh, tapi untung refleks saya masih baik, maka saya blok kepala. Dua tangan ini saya blok seping kepala, sehingga kepala saya jatuh di atas batu, tapi tidak terbentuk, hanya kena dua tangan karena saya blok. Akibat itulah saya jadinya lumpuh, tapi saya tidak sadar waktu itu bahwa saya lumpuh. Saya lima menit itu tidak sadar, kemudian mereka datang mau gotong saya, saya berusaha bangun karena saya suruh sadar, kenapa saya tidak bisa bangun? Tidak bisa. Tangan saya, saya menjangkau di pohon, di ranting, tidak bisa. Baru saya sadar bahwa saya lumpuh. Akhirnya digotong ke pinggir kali, saya istirahat cukup lama, karena kejadiannya itu jam 11 siang, lalu jam 1 saya dipikul dari tempat itu ke Jalan Raya, sampai di sana mobil tunggu untuk ngantar saya ke Larantuka. Saya ditolong di klinik susteran PRR, saya dua minggu dirawat di situ untuk bisa mulai duduk kembali. Karena saya hanya di tempat tidur. Karena dia kena syaraf ya? Syaraf. Sudah dua minggu saya rujuk ke Rolus, Jakarta. Lewat Kupang, sampai di Jakarta, ambulans dari rumah sakit sudah menunggu di airport. Di dalam ambulans saya sudah mulai dirawat oleh dokter itu. Sampai di Rolus, langsung opename. Oke, besoknya pemeriksaan, ketahuan bahwa di leher ini terjepit syaraf. Syaraf terjepit dengan pengaruh saya punya tangan, kaki seluruh. Saya sarankan bedah waktu itu. Tapi saya bilang, apakah ada cara lain untuk bisa menghidupkan saya punya syaraf? Seperti bilang, ini hanya lewat fisioterapi, aku puntur. Dan saya menjalani fisioterapi cukup lama di Jakarta, juga aku puntur. Saya di Rolus dua bulan, perawatan. Dari perawatan itu saya bisa duduk di kursi roda. Sudah itu dari kursi roda saya dengan tongkat. Kembali ke laran tukar, saya berjuang sendiri untuk ke laut. Saya berenang. Saya berenang di laut terus-menerus, sampai saya lepas tongkat. Sampai sekarang kan saya suruh bisa jalan, tapi masih berat. Keseimbangan saya masih terganggu. Sehingga kalau jalan berputar, saya harus juga hati-hati, karena kesimbangan itu kan sangat terganggu dengan syaraf di otak itu yang belum beres itu kan. Jadi munculnya masih selalu berenang ya? Saya harus berenang. Karena itu yang menyembuhkan ya syaraf ke jepit. Tangan ini satu bulan, saya latih untuk menulis kembali. Karena sini juga sulit untuk bergerakan. Saya pulang, saya menulis, 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 sampai bisa jari bergerak. Semuanya memang sekarang itu bagian punggung dari telapak ini masih nyerih sampai sekarang. Oh, kalau diginiin ya? Ini masih nyerih. Tapi karena sudah cukup lama, jadi saya menikmatilah itu. Menjadi enak juga. Tapi tetap terapi ya? Iya, tetap terapi. Saya kira bisa sembuh kan? Maksudnya tekapnya sangat kuat itu. Harus berdua. Maka sekarang saya tordek kemana-mana pun, saya harus jalan. Saya tidak bisa duduk di tempat. Memang sering berat menaik di kapak, karena saya harus dituntun. Kena kaki kan masih kaku. Tapi sudah perubahannya sangat besar. Iya, dari lumpuh sudah sekarang hampir tidak nampak. Iya. Itu berarti dari lumpuhnya sampai sekarang sudah berapa bulan? Saya jatuh itu 2019, bulan Oktober. Oh, 2019, ya. Jadi sudah tiga tahun? Iya, sudah tiga tahun, ya. Gerak terus, ya. Iya, harus gerak terus. Kunci-nya harus gerak terus, ya. Kalau tidak, ya urat saya kan menjadi kaku lebih berat. Iya, dia tidak terlatih. Oke. Tapi kantor kamu sekarang bagaimana? Di ruang dia? Di ruang dia? Di ruang dia? Di ruang. Di ruang. Di ruang. Di ruang. Oh, yang sebelah. Sempat di rekreasi. Saya tembari datang makan ikan. Banyak sekali di situ. Oh, sebenarnya. Ini boor juga. Ini boor juga. Oh, yang tembari kita makan itu di penyambawai itu ya? Di bawah sana. Oh, bagus. Kita tanam bakau, ya. Tanam bakau. Kamu sekarang berapa orang yang mengurut penangkar? Ini botolnya dari sana. Ini botolnya dari sana. Wilayah kamu untuk sama kontrol. Penyambutnya itu gimana? Kalau untuk sementara kita masih di batas di luas ini sampai luas. Itu wilayah dia bertenur. Tapi ya, jalan. Ambil ya, saya baru dong. Tengah-tengah. Tengah-tengah. Tikah-tengah. Ah. Ah. Terima kasih.